Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awut-awutan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Ayo, jangan banyak kalasan Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan Beri wadah, yo, jangan banyak kalasan Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan Beri wadah, yo, jangan banyak kalasan Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan Beri wadah, yo, jangan banyak kalasan Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan Beri wadah, yo, jangan banyak kalasan Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan Yo, 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 yo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngapain disitu? Duduk sini Wah, lagi masak nih Bukan Lagi bikin obat buat si kecil Oh iya? Sakit apa, Kak? Ah, demam biasa Sekarang lagi tidur Mudah-mudahan cuma demam biasa ya, Kak Nanti kalau ada apa-apa Bawa ke dokter terus bilang sama Ayah, ya Iya, Ay, makasih Lama beranget Ini nanti buat dibalurin ke badan si kecil Oh, gitu Insya Allah sembuh ya, Kak Ayah kagum loh sama Kak Mira Mau sampai berapa kali sih Kamu ngomong kayak gitu Bisa aja Apalagi kalau berjilbab Kenapa gak pake jilbab aja, Kak? Padahal setau Ayah Kak Mira ini istri yang soleha Ibu yang penuh kasih sayang Yang tabah Dan setau Ayah taat beribadah Menurut Kak Mira Yang paling penting adalah Menjilbapi hati Apa artinya kalau jilbapin hati Tapi aura tubuh terbuka Perintah yang jelas dalam agama Adalah menutup aurat yang terlihat Kalau hati kan kita gak ada yang tau Kecuali Allah Sorry ya, Kak Ayah cuma ngingetin aja Gak apa-apa, Ayah Nih, Ayah punya jilbab buat kamera Semoga kamera mau pake ya Terima kasih ya, Ayah Yaudah, Ayah pamit dulu ya, Kak Dipake loh Assalamualaikum Waalaikumsalam Dipake ya Insya Allah Kamu jadi jemput aku gak sih? Nih, tadi tungguin lama banget Iya, Ayah Ini sebentar lagi juga nyampe Lagi ada masalah sedikit sama mobil saya Eh, masih ada disini Kirainya udah kabur Minum nih Oke deh, aku tunggu di Musala aja ya Hai 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 Gila cape banget jalan kaki Gue bikinin teh ya, Ayah Sebentar Mobilnya kena masalah apa Gak bisa belok Mau aja jalan lurus kesini Nyari orang yang pake bajunya matching sama kamu Apa sih? Ingat omongan kamu di rumahku kemarin, Zam Kamu bilang gak mau boongin perempuan yang kamu hormatin Ternyata bener kan? Saya gak bisa boong sama kamu Kepergok terus Noles Senang banget sih nyakitin aku Saya gak pernah masuk begitu Betul Betul Lamar aku, Zam Seperti janji kamu Azam Saya akan lamar kamu Kapan? Segera Gak boleh pingsan Jangan pingsan Jangan pingsan Yow Jangan banyak alasan Yow Makasih ya Ngomong-ngomong Gue kan baru baca sejarahnya Siti Hodija dan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Agak bingung gue Bingung kenapa? Siapa di antara kedua istri itu yang paling dicintai Rasulullah ya? Pertanyaan bagus Pasti Azam bisa jawab kan? Sebentar ya Sebentar ya Halo Iya Saya masih di luar pak Oh ya kalau gitu saya segera Segera Iya Terima kasih pak Iya Sebentar ya pak ya Waalaikumsalam Ayah kita harus segera berangkat ke kantor Orang pecatakan nunggu saya di kantor Aku gak boleh tinggalin Zan Gak boleh Permintaan Marni itu udah melewati batas kealusan perasaan abang Dengan atau tanpa bantuan abang, Marni akan lanjut terus Nah jadi begitu tuh Nah tuh cewek akhirnya jatuh cinta sama yang nyomblangin gue Akhirnya kawin Makanya sampai sekarang gua ngeduda Abang don banget dong Ah enggak Gua sih nyantai aja Jodoh, kelahiran, kematian Sudah ditentuin sama Allah Bukan keinginan kita Eh nyindir gua loh Gua emang sial Gua emang selalu gagal Bertahun-tahun gua ngejar Marni malah dilamar sama orang lain Jangan kegeran kamu Di Jakarta ini yang ditinggal perempuan bukan cuma lo Tapi gua juga ditinggal kabur sama emang gue Bang Jack juga tuh Calon bininya dibawa kabur sama comblangnya Coba lo bayangin Rasain gimana sakit hatinya Siapa yang sakit hati Gua sih asik-asik aja Hehehehe Lo juga kan ditinggal sama emak lo Tapi kan emak saya gak kabur bang Iya maksud gue Emak lo meninggal waktu lo umur 2 tahun kan Gak harus ngomong gitu kan Ya astaghfirullahaladzim Hehehehe Maaf maaf rong Gua kagak ada maksud nyakitin hati lo Gua cuma pengen kasih tau Kalo kita ini semua punya masa lalu yang sedih Ada orang yang ditinggal emaknya waktu dia lahir Ada juga yang ditinggal kabur emaknya waktu dia pulang haji Dua-duanya itu saya bang Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kelepasan ngomong gue Maaf maaf juga ya maaf ya Nih gara-gara lo juga sih nih Saya lagi yang salah bang Oke Emang saya selalu salah bang Dari bayi saya udah dibuang di panti asuhan Emang saya bang yang salah Astaghfirullahaladzim Ini hari kenapa semuanya pada sensitif sih Eh Chelsea Mau kemana lo? Mau ngerebut Marni lagi Eh lo Katanya udah gak peduli Kok masih mau nelfon? Eh kirain mau ngabrak rumahnya Gila aja Ternyata abang gak bisa cuek sama kamu Marni Cinta abang aneh Semakin disakitin Semakin cinta Udah deh bang Kita punya jalan hidup masing-masing Marni masih sayang sama abang Itu yang penting Marni teh gak ninggalin abang sendiri Kok sendiri? Kok sendiri? Abang kan punya banyak temen Marni kan pernah janji berkali-kali mau rujuk lagi sama abang Abang juga pernah janji berkali-kali mau lepas dari narkoba Itu kan dulu Marni Abang udah tobat, udah haji Marni juga janjinya dulu Sekarang Marni udah mau dilamar sama orang Seorang Ustadz yang udah haji Orangnya hitam ya? Yang jelas lebih bersih dari abang Namanya siapa? Al Ustadz Haji Agus Haji Agus? Namanya aneh banget sih Sahabat Rasulullah gak ada tuh yang namanya Agus Yang namanya Chelsea juga gak ada Apalagi yang rambutnya berjambul Oh gitu ya? Kamu tuh udah main fisik sekarang Kamu inget ke sih? Abang rambut jambul itu karena permintaan kamu Udah lah bang Marni udah gak mau pelin-pelan lagi Sekarang Marni mau memulai hidup baru Walaupun dengan orang lain Sebentar lagi mereka dateng Maaf ya bang, udah dulu Assalamualaikum Lama-lama Chelsea juga akan mengerti keputusan kamu Marni! Marni! Kamen! Waalaikum salam Sabar Haji Chelsea Sekeras apapun batu-batu di Jabar Omah Tetap jadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa Maksudnya apa? Maksud gue apa ya? Haji Chelsea Ini merupakan salah satu cobaan Yang disediakan oleh Allah kepada orang yang pengen konsisten berjalan di jalan Allah Sabar Itu solusinya Udah deh Masuk banyak ngomong Bayarin tuh telepon gue Gila lu Gua gak bawa duit Eh, pantesan Mana ada cewek yang mau-mama kampret kayak lu Haji Barong Kayaknya gue kampret juga deh Emang kenapa? Gua gak bawa duit Gila lu Gila lu Gila lu Gila lu Gila lu Cepat sembuh ya, nak Kalo Mira gak mau pake, jual aja si Rol Mau kau menjual jalan kesurga hanya untuk beberapa ratus ribu aja? Santai bro Gala kamu si Rol ini Apa kata ayah itu ada benarnya juga deh? Ya, sudah waktunya lah deh untuk berjilbab Lu juga yang salah, Serul Suami mustinya ngingetin Kemiskinan yang telah membuat awak sibuk hingga melalaikan jilbab istri awak, Din Lu duluan yang bakal dipanggang di neraka, Serul Iya, Din, iya Udah lah Gua sih cuma ngingetin Bang Insya Allah Mira nanti akan berjilbab Ya kenapa harus nanti deh? Kalo sekarang Mira khawatir hanya karena pengaruh dari orang lain Bukan karena kesadaran sendiri Biarlah hidayah dari Allah yang membimbing Mira, Bang Hidayah Allah itu sudah turun dari ayah dan ini, Dek Hidayah macam apa lagi yang adik harapkan? Yang berbentuk keras dan menyakitkan Mira ingin melakukannya karena Allah Bukan karena kepentingan pribadi Mira Yang mengharapkan surga atau takut neraka Mereka semata-mata karena Allah Mereka semata-mata karena Allah Sulit untuk menerima jirbat Yang artinya? Artinya Memang tak ada peluang sedikitpun bagi manusia untuk sombong Bahkan untuk manusia terbaik sekalipun Din Mari kita mencari Allah lagi Apa itu maksudnya nyari Allah lagi? Nyindir lu Mir? Maaf, maaf Memang awak bermaksud menyindir Mira Din Biar dia bisa memperbaiki posisi pandangannya Hingga Allah tampak di mata Emang bisa keliatan? Serius nih? Aku jadi penasaran Bisa tampak dari mata hati kau Faham kau Din? Nyari duit aja yuk Pusing gua Hehehehehehehehehehehehe Hehehe A NOTRI Hai Hai Haji Chelsea lu sesuai ngibur gua wrong itu enggak tahu tentang perasaan gua enggak pernah ngerasain kan hidup sebatang kara gue tuh emang gak pantes punya siapa-siapa lu aja deh ngomong sahabatku apa lu lain kali jangan begitu enggak usah begitu apaan jangan nelfon di wartel kalau nggak punya duit kasihan si barong harus ngongkosin masalah lu jadinya dipikiran lo tuh itu Hah kabut lu berdua lu tuh nggak mentingin perasaan gue gue tuh lagi hancur gini lu malah bicarain tentang ongkos telpon nggak punya empati lu semua udah bubar-bubar pergi sana tenang coy tenang gantinya ntar aja kalau udah gajian emang gua pikirin pergi Masuk aduh Allah saya salah apa lagi bu sikap seperti ini yang bikin rakyat kecil diinjek-injek gampang ngerasa bersalah untuk satu hal yang nggak jelas terus Ibu manggil saya mau ngapain saya mau titip tolong beliin tabloid resep masakan Ibu mau belajar masak jangan dibahas bang ajib inget ya jangan ada yang tahu hal ini termasuk Pak Azam Oh gitu iya bu saya ngerti tapi emang kenapa bu mengajib kan saya udah bilang tadi jangan dibahas bisa dipercaya nggak bisa banget bu insya Allah takut lupa bu tabloid mas mabuk beri barang yo jangan banyak kalasan yo mantesan apa bang ajib mau kemana keluar disuruh belanja enggak saya titip bang beli apa pak eh apa aja kita samain aja sama ibu bang ajib ngitip eh maaf pak maaf sampai mana tadi ya silah juan nitip bang eh sekalian buat saya chip ya pake duit itu aja bang asik eh maaf pak sampai mana tadi ya tunggu apa lagi bang ajib jadi beneran disamain semuanya samain aja iya udah samain aja oke maksudnya apa nih orang gak beneran tolong jelasin dong dimana membosankannya tolong dong duduk kalo gak keberatan begini ya pak azam di bagian yang kecoret itu si tokoh utama nampak ragu dan itu melemahkan karakternya masa cuma buat ambil keputusan gitu aja butuh waktu lama ngada-ngada pembaca bisa kehilangan simpati loh memang begitu kan karakter tokoh utamanya selalu berfikir panjang apalagi menyangkut masa depannya iya tapi kelamaan bosen kamu aja yang gak sabaran bacanya berubah dong ai kenapa aku harus berubah aku selama ini punya karakter sendiri yang ku nikmati aku gak perlu belajar masak agar dicintai sama laki-laki eh sekalian aja tuh suruh belajar benerin mesin percetakan kita tuh sebentar-sebentar ai ini kita lagi ngomongin kerjaan naskah atau masalah pribadi kayaknya saya bingung nih ai nyambur-nyambur kayak satu rumah satu rumah apa? ya ampun bang ajib tabloid buat apa? makanannya mana? siapa yang pesen makanan? siapa yang pesen makanan? jangan bercanda deh bang kita leper banget nih loh tadi kan mintanya disamain sama pesenannya bu ayah jangan nyalain orang buta dong cip bu ayah pesen tabloid saya gak mau ngomong itu rahasia antara saya dengan bu ayah ada yang lagi belajar menjadi ibu rumah tangga oh bu sini bang, sini bang tenang bu semua gak ada yang tau soal tabloid masa kita iya bang makasih ya au maaf gak liat ada tamu kayak suaranya pak ajam tenang aja ai saya bisa masak kok kalo perlu saya akan masak untuk kita berdua kamu cukup nyiapin baju saya tiap hari sama senyum manis kalo saya pulang kantor udah keluar sana azam udah sana keluar cepetan ah udah sana keluar ah keluar cepetan gini saya nih selaku pamannya ustad Agus disini cuman sebagai pendamping jadi selanjutnya adalah urusan ustad Agus sendiri buat ngelamar Dek Marni buat dirinya sendiri saya sendiri adalah paman Marni yang telah ditunjuk sebagai walinya betul kan nih dan ini Wina keponakan saya yang juga adalah kakak kandung Marni 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 apakah Dek Marni sedang menjadi istri seseorang oh tidak 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 mas ustad lebih cepatnya janda dan mas ustad sendiri berapa istrinya mas ustad mas ustad pohon maksud saya sudah beristri oh berlang berlang dia masih beras santai aja om ya saya masih single paman Harusnya abang yang lamar kamu Marni Apakah Dek Marni dalam Masa Ida? Tidak Masa Ida sudah berlalu Apakah Dek Marni sedang dipinang atau dilamar seseorang? Ya, betul Maaf, maaf Maksud saya sedang dilamar Mas Ustad ini Oh Ya, Alhamdulillah Kebetulan saya dengan Dek Marni sudah mengenal cukup lama Dan juga pernah kenal dengan almarhum Mas Marno Suami Dek Marni dulu Pokoknya sama-sama tahu lah Jadi singkatnya kedatangan saya ke sini Bermaksud melamar Dek Marni menjadi istri saya, Pak Man Boleh Boleh, boleh Alhamdulillah Om Jawabannya yang pantas Maaf, maaf Marni Kamu tidak fair sama abang Kamu Kamu sudah dengar sendiri Lamaran Ustadz Agus Jawabannya sekarang ada di kamu Diam, tanda setuju Sesuai sunnah rasul Liru Ustadz Agus Ustadz Agus Dek Marni lemas, deh Kayanya masuk angin kenapa dia pasti kontak batin sama Chelsea biasa biasa malu-malu Mari Mas Ustadz Mas Agus maaf Marni minta waktu lagi untuk berpikir Mari akan jawab lamaran ini kalau Marni udah baikan Ustadz 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 Bikin malu saja. Enggak, Om. Marni itu cuma mendunar jawaban, bukan menolak. Mengecewakan! Kenapa kambing itu enggak jadi dipotong? Eh, kenapa kalian tertawa? Awak ini serius ingin mengajari kalian memasak. Bertahun-tahun awak menjadi juru masak di kapal. Masak apa? Ikan kagap kuah, bir! Ini-ini untuk kepentingan kalian semua. Dengan ilmu memasak ini, kalian nantinya bisa membuka warung makan. Kalau sang pen buka warung Tato, aku percaya. Baru aku mau belajar. Bahak dijengerin. Ayo, bubar! Awak bisa ajarkan macam-macam masakan laut kepada ibu-ibu sekalian. Bak, itu Tato dapat dari mana? Sudah usah pikirkan Tato awak. Ibu-ibu tahu, masyarakat sekarang ini semakin menyukai masakan laut. Kakap, udang, kepiting, baronang. Pokoknya semua yang berasal dari lautan bisa awak bikin menjadi lezat. Memangnya bikin warung nggak butuh modal. Modal dari mana? Gampang itu. Nanti akan ada Baitul Malwa Tamwil yang akan membantu permodalan kalian. Tetapi sebelum itu, ibu-ibu, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Masak. Hah? Awak ajari ya? Oke? Gratis. Tidak dipugut bayaran. Jangan-jangan Tuto Tato buat nutupi luka bakar. Soalnya lagi masak kesiram minyak melulu. Eh, eh, kawan. Awak ajarkan caranya memasak ya. Masak apaan? Beras aja gue kakak punya. Lucu aja jadi orang ya. Eh. Buktiin aja dulu. Mungkin nanti mereka mau percaya. Oke. Besok awak akan bikin demo masak di depan semua orang. Supaya semua orang pada tahu siapa awak. Ya nggak nyalain mereka juga sih. Mereka terganggu sama Tatomu. Benar kata orang. Allah menciptakan wajah. Manusialah yang harus bertanggung jawab dengan segala ekspresinya. Tawa pergi dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, mau kemana nih? Rumah-rumahnya mau berlayar lagi ya? Hahaha, tidak. Awak mau ke supermarket. Loh, mau belanja apa? Awak mau beli sayuran? Besok ini awak akan ada demo masak. Di depan, ibu-ibu. Nggak perlu ke supermarket, toh. Wah, memang ini kenapa? Itu pelanggaran etika. Menurut kesepakatan yang tidak tertulis, saya bertugas mensupli kebutuhan logistik warga. Nah, kalau semua pada lari ke supermarket, bisnis saya hancur. Begitu bisnis saya hancur, saya akan jatuh miskin. Dan kalau saya miskin, bisa gawat saya. Gawat buat diri saya. Dan maaf, gawat juga buat orang lain. Iya. Jadi, maksud bapak ini apa? Belanjalah lewat saya. Simpel, dong. Kasih datarnya, sampai nilai di rumah, barang saya antar, semua senang, negara tenang. Jadi begitu caranya untuk hidup di sini, ya? Loh, iya dong. Kalau bukan saudara sendiri, siapa yang mau nolong? Oke, oke. Baik, baik. Eh. Sama awak, Siti Pili, ya? Kecap manis dan kecap asin. Serta beberapa botol kecap kosong. Yang masih ada mereknya. Nggak masalah. Buat apa, toh, botol-botol kosong itu? Buat hiasan dinding. Oke. Hiasan dinding. Pokoknya, awak butuh botolnya sore ini. Yang lain, boleh besok. Oke? Teres. Wihuu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang bawa makanan untuk nanti malam, tuh. Subahanallah! Mbak Jang! Mbak Jang! Kalau komentar lagi, Mira copot nih. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Wih, Mbak Jang. Macem bida dari langit ketujuh, adik nih. Abang pun cinta dan Allah pun juga masih cinta. Apa yang terjadi nih? Ceritalah sikit. Ceritalah. Allah menciptakan wajah. Dan manusialah yang bertanggung jawab atas ekspresinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin pandai dia berkata-kata. Abang cubit sikit ya. Eh, apaan sih abang? Abang boleh cubit sikit. Cubit abang sikit deh. Semangat sekali tukang sayur itu. Jadi minuman si Baha lo kubur di sebelah tabungan haji lo? Iya, Bang. Surga aman neraka tetanggaan. Terus kalau pengen minum gimana? Nah, kelentang aja di lapangan terus ngangak. Nah, dener hujan. Kok ada masih bisa ketawa-ketawa sih? Sementara saya lagi sedih gini. Tega banget. Chelsea. Yang namanya lahir jodoh mati itu Allah yang ngatur. Nah, sekarang ini Marni lagi dilamar dengan cara baik-baik sama seorang lelaki yang insya Allah punya niat baik. Apa lo berharap? Kegagalan dari segala sesuatu yang baik. Kayak begitu. Atau lo berharap keberhasilan buat Marni dan ustadz yang ngelamar itu hidupnya bahagia. saya enggak sanggup begitu, Bang. Saya terlalu mencintai Marni. Nah, kalau begitu sekarang saatnya lo diem. Istirahat di tempat. biar Allah yang ngatur semuanya. Tapi kalau ternyata Allah... kan baru sekedar wacana, Bang. Siapa tahu, Bang. Siapa tahu. Abang kan belum tahu apa yang mau saya omongin. Ya, gue ini cuman baca gelagat dan bersikap waspada. Itu namanya Abang Suhuzon. Berperasa angka buruk. Fitnah, kalau kata orang. Oke, oke. Lo mau ngomong apa, Rong? Gini, Bang. Kalau ternyata Allah menjodohkan Marni dengan ustadz muda itu gimana? Marni! Apa yang gue bilang? Apa yang gue bilang? Ya, Cel. Ada orang suruhannya Marni tuh. Chelsea disuruh motong kembing lagi. Sekalian nganterin undangan kawinannya Marni. Atau malah disuruh jadi saksi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada apa, Mas? Surat dari Marni buat Bang Chelsea. Makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Chelsea. Marni lagi bingung belum bisa jawab lamarannya Mas Ustadz Agus. Enaknya gimana ya, Bang? Masih ada kesempatan, Bang? Ada yang komentar, gue aja, Reh. Kalian boleh cari ke ujung dunia. Sorga dan neraka itu sekarang ada di rumah awah. Belaut, terus berlayar. Ayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.